finally nah ini dia nih hotel tempat kita menginap hotel Max One kita sekarang mau ke lobbynya terlebih dahulu gimana lobbynya pak kita lobbynya disini, kita parkir di depan apansa boleh mau dipikir oh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back today di channel nfamily kali ini kita sudah siapin nih satu buah koper dan disini ada sepeda ini ada helm, ada pompa sepeda jadi kita hari ini mau kemana mau nginap dimana mau nginap terus ada pancana oh gitu dimana tuh nggak tahu jadi pemirsa disuruh simak videonya sampai kita tiba di sana ya oke coba dong kasih tau pemirsa dong kakak mau nginap di hotel gitu coba mau nginap di hotel terus sama main di laut berarti kita agendanya hari ini ke pantai ya iya tapi harus bawa pelampung kan maka masih kecil oh iya yang ini bawa pelampung nggak entah ganjikan siang oke ya udah siap udah siap kan semuanya yuk kita mau langsung berangkat guys kita mau ke healing ke pantai siang ini oke oke guys kita mau memasuki tol kunciran langsung let's go oke guys kita mau langsung ke bagian barat pulau jawa guys kita mau main-main pantai hari ini ini sore ini oke guys berjalan kita sudah sampai di kilometer ini 92 menuju Barat Pulau Jawa Setelah lagi kita akan exit Toll di Cilgon Barat Kondisi saat ini Cuaca cerah Kita berharap semoga Sampai dengan kita sunsetan nanti sore Cuacanya cerah guys Saat ini jam menunjukkan pukul 11 Lewat 45 menit Waktu Indonesia bagian Barat Oke guys kita sudah Exit Highway Cilgon Barat Nah ini jadi Tollnya nih guys Berapa tarif yang harus kita keluarkan Dari Pintu tol Bitung tadi ya Bitung Kita akan infoin ke kalian guys Set Golongan Satu Saldo 32 ribu Rupiah Terima kasih Saldo 32 ribu Dari 80 ribu Berarti total sekitar 50 ribuan guys Ini Deddy sudah keluar di Cilgon Jadi kita perjalanannya melalui Krakatau Steel Tidak melalui jalan baru Karena jalan baru itu cenderung ini guys Cenderung Hancur jalannya Nanti si kunyit Hancur kalau lewat sana Oke kita sudah keluar di jalan tol Dari exit Pintu tol Cilgon Di kondisi jalannya seperti ini nih guys nih Kalau gak heran deh kalau kiri kanannya banyak Truck Dan kita Perjalanan melalui Krakatau Steel Tidak melewati stasiun Karang hantu Karang au Gitu lupa Kita lewat Krakatau Steel aja Karena lewat situ Jalannya lebih Lebih sepi ya Kalau lewat Jalan raya itu Cenderung banyak motor guys Itu suka pusing Kalau ketemu motor-motor tuh dia Sekarang kita Ih ada durian guys Ini Oh ini menarik nih durian nih Mana Itu dia tuh durian Jadi mau beli durian Jadi sepanjang jalan ini ternyata lagi musim durian nih guys Harusnya kita pergi ke Lampung nih Agenda aja nih Kita makan durian Duriannya jatuh dad Ini kita sekarang menggunakan waste Jadi pengen tahu kira-kira estimasi perjalanan kita menuju ke sana tuh Berapa lama lagi ya Kurang lebih perjalanan kita sekitar 31 kilo lagi Menuju sana Dan estimasi sekitar 1 jam Berarti ini average kecepatan rata-rata sekitar 50 km per jam Nanti sepanjang perjalanan akan ada seperti apa Jadi akan share ke kalian guys Oke guys Kita sudah masuk di Jalan Raya Anyer Carita Kita masih tinggal lurus-lurus lagi Dan kurang lebih sekitar 30 menit lagi Ini kita akan sampai Kurang lebih 30 menit lagi Kita akan sampai di hotel tempat kita menginap nih guys Nanti setibanya di sana Kita akan share-share ke kalian Hotelnya seperti apa guys Oke guys Kita sekarang sudah berada di pantai Karangbolong Ini dikit lagi sih nih kita sampai nih Kemarin tadi pas survei Main sepeda kesini Ini sepertinya tidak jauh lagi dari Karangbolong nih guys Lokasinya Jadi dia adanya kayak di atas-atas bukit gitu Nanti Nanti juga udah gak sabar Pengen lihat hotelnya seperti apa Dan nanti jadi pengen nge-review Dan buat share ke kalian guys Biar nanti kalian tahu nih Ada hotel Ada hotel bagus disini nih ya Hidden Game Oke Jadi ingat sekali nih guys Ketika jalannya sudah mulai menanjak gini Ini kita sebentar lagi akan sampai nih Ini hotel yang mau kita nginap Ini di ekspertnya di kanan Ini nih hotelnya nih guys nih Pokoknya gak jauh-jauh dari saya Ini bener guys Kita sudah sampai Yeay Wow Akhirnya Nah ini dia nih hotel tempat kita menginap Hotel Max One Kita sekarang mau ke Lobby nya terlebih dahulu Gimana lobby nya pak Kita lobby nya disini Kita parkir di depan abang tab Boleh mau di fitur juga pak Oh Oke guys Jadi hotel Dia hotel ya Max One Tapi dia bangunannya kayak sendiri-sendiri gini Dan daddy mau share ke kalian Tuh Disini ada Max One Bistro Max One Bahari Pondok Ikan Bakar Nanti kita akan cobain Dan disini lobby nya nih guys Kita mau langsung masuk aja nih Nah Kita Alhamdulillah sudah sampai disini Jadi tempat check in nya ini bagus banget Dan kita mau akan share ke kalian Halo selamat siang pak Selamat siang pak Mau check bookingin mbak Atas nama Levi Oh atas nama Levi ya Oke Mbaknya aja sampai udah tau dia Tuh guys Liat guys Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Jadi Kita nanti Kalau yang saya berarti yang sebelah sana ya Jadi kita pesennya yang di Akses full guys Ini Bagus banget guys Gak sabar nih Jadi mau nge-review Semua-muanya tempatnya Jadi ntar anak-anak bisa main disitu juga Dan Pokoknya kita mau share aja ke kalian guys Seperti apa Ini hotelnya Boleh Ini hotelnya dari kapan bukanya mbak Kita Ini hotelnya baru sih pak Dari Desember 2021 Oh 2021 Mantep banget Makanya saya penasaran banget nih Hotelnya Bagus banget lagi Sudah 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 Tapi saya biasanya nginep Yang disitu-situ lah Makanya Pas kemarin tuh Saya taunya tuh Pas lagi main sepeda kesini Terus saya pas cek Kok kayaknya bagus banget gitu Cuman Saya baru ngeliat reviewnya gitu Cuman Orang belum banyak yang review kan Jadi saya penasaran aja gitu Nanti kalau mobil parkirnya dimana mbak Parkirnya nanti boleh di sebelah sana aja pak Oh di arah sana Oh gitu Siap Oke Tapi lagi musim hujan banget sih ya Iya betul Ini guys pas kita masuk nih Empat receptionistnya tuh kayak keren banget gini Gede Bagus Kayak Aduh gak sabar banget nih Jadi mau nge-review ini pasti ini kayak bener-bener keren banget nih Dia Pokoknya kalian wajib banget kesini dan ini Se the best itu Dan sebagus itu Sampai Mau registrasi aja kayak dari tadi Video-video mulu saking excitednya Maaf ya mbak Iya mbak Untuk KTPnya ya pak Iya Bisa dibantu terlebih dulu ya pak Untuk registrasinya terlebih dulu Dibantu isi alamat internetnya sebelah sini Nomor teleponnya sebelah sini Dan tanda tangannya sebelah sini Juga plat nomor kendaraannya sebelah sini ya pak Oke Untuk teman kita sendiri Tidak diperbolehkan membawa makanan yang berbau menyingat Durean Durean Tidak diperbolehkan untuk membawa hewan periharaan ya pak Tidak diperbolehkan juga untuk menurunkan bednya Juga diperbolehkan untuk merokok di dalam ruangan ya pak Kecuali yang di luar di bangun tidak masalah Siap Jika melanggar ini akan dikenakan biaya 1 juta rupiah Dan untuk keycard ini sendiri Jika hilang ataupun rusak Akan dikenakan biaya 100 ribu ya pak Oke Untuk kolom ranya kita dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Hanya diperbolehkan menggunakan baju berenang ya pak Jika melanggar akan dikenakan biaya 500 ribu Baju berenang itu tapi harus pakai baju Apa bawahnya doang Iya pak Kalau laki-laki Oh gitu Ya udah siap Di sini pak Lepi kita upgrade ke warm ya pak ya Yes Boleh debit atau cash Debit boleh Debit aja Soalnya uangnya di Restornya juga bisa debit Restornya juga bisa pak Untuk kunci kamarnya ya pak ya Di latai 1 ya pak ya Dan yang paling ke bawah Di tengah-tengah untuk kamarnya Di 1 ke 5 Oh sama yang tadi Yang 100 ribunya itu gak pakai invoice gitu Atau tanda bukti Oh gak usah Pas cek Pecek kotak aja Oke thank you ya Makasih Wow guys pelayanannya the best banget Terus ramah juga Ini di belakang Deddy ini Ini Aksesnya masih belum jadi Karena kayak masih baru pada dibuat-buatin gitu Dan sekarang Kita mau langsung ke roomnya Kita dikasih room yang 105 Dan Deddy itu minta Yang lokasinya itu Di tengah-tengah gitu guys Jadi biar Biar Ya biar keren aja gitu Dan Sekarang kita mau langsung ke Kamar kita guys Oke guys Jadi dia karena Berbukitan gini Kayak cliff gitu Cuman dia gak terlalu tinggi ya Bukit-bukit gitu Ini Deddy Roomnya itu Di 105 Ini yang Lantai 2 ya Lantai 2 Dari 201 sampai 2018 Yang di atas itu lantai 3 Dan Sekarang Oh Jadi dia disini nih Cos 101 sama 118 Dan jadi penasaran nih guys Mau kasih tau ke kalian Tuh sebagus ini Wow Dan kita nanti Balkonnya kayak gini nih Tuh Tuh tempat kita tuh Nah Keren banget Ini Keren banget Sumpah Sumpah ini keren banget Dan sekarang Deddy mau kasih tau ke kalian nih guys Roomnya sekarang Seperti apa Kita minta Di tengah-tengah Tapi ini lorongnya Agak gelap ya Mungkin karena malem gitu Eh sorry Mungkin karena Hujan Jadi agak gelap Dan Nah ini 105 nih Ada partisinya Keren Best banget nih Assalamualaikum Wah Emang beda banget ya Kalau masih baru gitu tuh Enak banget Wangi Dan Deddy mau buka dulu jendelanya Karena Deddy mau nge-review Supaya terang Tapi nanti Di dalamnya situ Deddy akan Kasih tau ke kalian guys Wow Ini keren banget Kita dinginin dulu Roomnya Oke Kita mulai langsung Mulai dari awal aja ya Oke Assalamualaikum Deddy sudah masuk Berada di dalam roomnya Sekarang Deddy sudah ada di roomnya Deddy mau Kasih tau ke kalian Sebagus apa Dan semewa apa Dan Sekeren apa Disini Kita langsung mulai Review satu persatu guys Kita mau nyalain dulu lampunya Biar terang Semuanya kita nyalain Wow Dah Oh enggak Masih ada lampu yang belum nyala Dan Harus dinyalain semua Biar keren Tuh Dan warnanya itu Warm white banget Ini dan ini The best banget guys Kita langsung review Sekarang guys Oke Ini dia guys Roomnya Wah Tuh Kalian lihat sendiri Ini juga ada Loftnya Terus Kasurnya bersih banget Ini mungkin karena masih baru ya Dan lucunya lagi Disini kayak ada bordiran ikannya Paah Lembut banget Parah Parah Deddy gak ngerti lagi Dan ini Ini the best banget guys Dan harus banget Kalian nginap disini Kacanya juga bersih banget Ini kacanya bersih banget Keren Temboknya juga masih bersih Terus disini ada hanger Juga disediain payung Ada laundry bag Ada sendal juga Disini Dan Disini juga ada safety box Terus TV nya itu kayak gede banget Ini TV kayak di rumah kita nih guys Besar Terus disini juga ada Ada pemanas Ada gelas Gelasnya gelas IKEA Kayak di rumah kita Terus air minumnya Cleo Disini juga ada tempat sampah Ada kursi Terus Ada tempat Tisu Remote Dan Tidak usah berlama-lama lagi guys Deddy mau share ke kalian Di depannya seperti apa Tapi sebelum kita buka Jendela itu dan view nya seperti apa Kita mau review dulu kamar mandinya Oke Di kamar mandinya juga kacanya juga bersih Gede dan clear Terus ini menggunakan marmer Dan ini airnya juga bagus Terus kenceng Dia menggunakan Klosetnya menggunakan toto Masih bersih Juga itu Anduknya ada dua warna Putih dan hijau Terus disini untuk Mandinya Shower Gel nya And shampoo nya itu Two in one Jadi bisa Satu Bisa buat shampoo Bisa buat badan Terus ada tempat duduknya juga nih guys Buat kalau kalian Gak bisa duduk Eh sorry Kalau kalian capek berdiri Kalian bisa duduk Terus disini Ininya juga udah bagus Menggunakan toto Dan masih bersih Karena mungkin masih baru juga Jadi bener-bener masih Fresh banget Dan pas kita masuk ke kamarnya itu Itu wangi Wangi Furniture yang masih Baru banget gitu Kayak khas banget Dan Semoga ini Pelayanannya Dan maintenance nya juga di Kedepannya juga akan lebih bagus Dan lebih Lebih mantep So Terus kita mau review Itu lagi Disini juga Ada area Smoking detector nya Jadi kalian gak boleh Ngerokok disini ya guys Terus disini AC nya menggunakan GRI Yang itu AC nya Gak Bagus sih Cuman kayak Ya kurang aja lah ya Terus Ini kita mau kasih tau ke kalian Wow Keren banget Ya Tuh guys Dan 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 Kalian mesti tau tuh Wah Ini keren banget guys Tuh Ini keren banget guys Ini keren banget Keren banget Sekeren ini Dan fasilitasnya juga Bagus banget Itu nanti kita sore Mesti wajib banget Kesitu Main disitu Tapi pantainya disini Memang gak bisa Diakses Terus karena Ini kaya karang Karang gitu Tapi kita bisa banget Menikmati pool nya Seperti apa Sebagus apa Dan sekeren apa Terus kalian juga Mesti liat tuh guys Ini bagus banget Dedy gak tau lagi Dan Dedy Sebener bener Se excited itu Dan Se happy itu Seseneng itu Jadi Jadi Tadi kita di infoin juga Kalau kita mau upgrade Room nya Supaya view nya itu Kayak bener-bener lebih View kayak gini guys Ini the best banget Dan ini ada kursi-kursi nya Nanti sekolah kita bisa Duduk-duduk disini juga Kakak lagi dimana Keren ini Tadi di hotel Ada laut Ada maka bernanya Mana Wow keren banget guys Iya dong Oke guys Jadi segitu aja Ulasan tentang hotel ini Seperti apa Buat kalian yang penasaran Pengen tau Disini harganya berapa Boleh komen-komen Di kolom komen Dan kebetulan Kali ini kita lagi Dapat promo Program Discord Dan kita Dikasih lagi Foncer lagi Wah pokoknya Tempat banget ya Jadi karena ini hotelnya Kayak bener-bener Masih baru Jadi buat kalian yang Masih penasaran Dan pengen coba disini Jadi saranin Kalian menghinepe Di saat-saat ini Karena Saat-saat ini lagi Bagus-bagusnya Dan Masih bersih-bersihnya Dan The best banget lah Pokoknya Jadi gak tau Mau si ngomong apa lagi Yang pasti kalian Wajib banget Datang kesini Dan review langsung Dan buktiin langsung Dan Langsung nikmatin hotel Seperti apa guys Jadi kalian bisa Staycation disini Dan bisa Chill-chill disini Seperti apa Dan Itu the best Dan worth it banget So sekali lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa di like Comment Share Subscribe Dan bagi anak-anak kalian Believe Jadi Kali ini Hotelnya itu Terbaik banget Ter-the best banget Jadi kalian worth it banget Dan kalian harus Barangin aku disini Oke Jadi untuk diri Bye-bye Tau Ciao Sherей selamat menikmati